di sebelah kiri ini kalau kalian bisa melihat wuuuh, kalau kita nyebur ke situ cukup dalam itu bismillahirrahmanirrahim, disini ada kuburan lagi teman-teman, nah kita ketemu kuburan lagi, entahlah kenapa ada kuburan di tempat yang setinggi ini, ini kita dari tadi, nanjak terus teman-teman ini harusnya memang pakai motor trail ini, kalau pakai motor trail disini insya Allah, jauh lebih enak, waduh, ini gak kelihatan jalannya, jalannya gak kelihatan, oke cukup keren banget, tapi kalau malam hari kayaknya butuh butuh, apa ya butuh nyali lebih, kalau kesini malam hari sepertinya bener-bener butuh nyali lebih, wih, ini sekarang naik banget kita naik sekali nah, ini jangan sampai lengah, lihat, kalau kita lengah ke kiri wuuuh, jalannya cuma kayak gini ya, jalannya cuma kecil sekali ini, susah ini kalau ada yang berpapasan wih, itu lihat kita tadi dari sana dari jalan itu, yang kelihatan wuh, ini kalau kalian bisa melihat ini bener-bener di alam terbuka teman-teman kita tadi dari jalan itu, yang kelihatan itu jalannya dari bawah sana mungkin tidak jauh lagi disini desanya ya wuh, saya sudah cukup lupa karena lama gak kesininya wih, ini jalannya menanjak ini lebih dari 45 derajat ini wih, gila ini tanjakannya wuh, wuh, ini metik barbar ini oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube saya teman-teman dalam video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk kita perjalanan nah, kesana tuh ya, kita mau kesana teman-teman ini kapan hari saya juga habis dari sana tapi ini kita cari jalur yang berbeda teman-teman kalau kemarin jalurnya itu apa pedesaan-pedesaan kayak gitu ini kita mau cari bener-bener yang jalur ekstrim yang jalur kayak hutan-hutan kayak gitu teman-teman oke, ikuti terus video ini teman-teman jadi nanti kita mau naik ke atas sana itu teman-teman kelihatan ya nah, kita mau naik ke atas sana itu adalah ya, kayak pegunungan gitu nanti ada apa di atas kita lihat teman-teman wuh oke ini kita masih berada di jalur yang sama masih di daerah apa masih di ya, masih di permukiman kayak gitu kita masih mencari jalurnya saya agak lupa saya dulu pernah naik ke atas sana lewat yang kayak itu tadi saya ceritakan kayak hutan-hutan kayak gitu tapi ini saya bener-bener lupa jalurnya yang mana nah, kita cari-cari aja lah kita cari jalurnya di mana ya oh, disitu tadi gak ada jalur mungkin ini nanti di atas sana ada apa pokoknya ikuti terus oke, disini ada jalur teman-teman kita mengikuti jalur ini kita naik teman-teman oke nah ini kita nampaknya sudah berada di desa terakhir mungkin ya desa terakhir yang ada di bawah di sebelah kanan ini ada makam teman-teman oke kita sekarang mulai memasuki wilayah yang cukup sepi ini tapi masih di bawah kita kayak masih di pekep apa ya kebun-kebun kayak gitu di kebun warga kita masih di bawah seperti apakah nanti ini kalau kita naik kondisinya pokoknya ikuti terus video ini sampai selesai ini bener apa tidak disini ada pertigaan beloan ke kanan sama lurus saya ambil jalan yang lurus ini masih ngawur jalannya gak tahu bisa dilewati apa tidak pokoknya kita eksplore terus eksplore terus jalur ini seperti apa teman-teman ya di depan itu ada jalur nah ini ada dua ke kanan sama ke kiri lupa saya ini kemana ya oke lah kita coba lurus aja kita coba lurus wih ini jalannya jelek sekali astaga bismillahirrahmanirrahim semoga ini ada jalannya ini saya pakai motor metik teman-teman bismillah saya pakai motor metik ini kalau kalian lihat jalannya batu-batuan teman-teman wah ini ada ada jalannya gak ya kalau gak ada ya kita kembali ajalah ini ada jalannya apa enggak apakah ada jalan disini oke sepertinya gak tahu ini ada apa enggak ini waduh oh ada jalan teman-teman ada jalannya ini beloan ke kanan sama ke kiri kita ambil yang mana ini nah ini disini aja jalan ternyata kita ambil yang ke kanan oke bismillahirrahmanirrahim kita ke kanan ini kita masih di perkampungan ternyata nah disini ada beloan ke kiri kita mulai ada jalan anjak ini oke bismillahirrahmanirrahim ini kita masih mau menuju ke atas sana teman-teman ke atas itu kalau teman-teman bisa melihat kita masih akan terus naik ke atas kita lihat nanti kondisinya di atas sana seperti apa teman-teman oke ikuti terus video ini sampai selesai ya teman-teman oke sepertinya kesini ya ini karena memang sedikit ngawur ya jalannya jadi cukup bingung oke lah ikuti terus pokoknya disini kok banyak rumah wah masih cukup banyak rumah disini kita masih akan terus naik ke atas ini mulai sedikit-sedikit nanjak tapi disini masih banyak rumah teman-teman disini masih banyak rumah pokoknya ikuti terus video ini disini masih perkampungan ini dataran tinggi tapi masih cukup banyak rumah oke ini kita sudah mulai nah ini kita sudah cukup mulai menemukan jalur yang cukup ekstrim ini disebelah kiri ini ada sungai yang apa ya gak ada akhirnya wuh ini nah ini adalah jalur sepil seperti ini yang kita cari teman-teman jalur seperti ini yang kita cari oke ini perjalanan kita sedikit demi sedikit mulai nanjak teman-teman ini mulai nanjak dan ini masih ada rumah lagi ternyata kita masih terus nanjak disini jalannya sudah disiapkan ya teman-teman jadi jalurnya sudah bagus meskipun hujan kayaknya disini tetap aman teman-teman karena ini kalau kalian bisa melihat ini jalurnya ini loh apa sudah disemen teman-teman sudah disemen jadi bukan tanah kayak gitu nah baru ngomong tanah disini ketemu jalur tanah lagi oke nah sekarang kita sedikit pelan-pelan saja agak berhati-hati ini sekarang mulai agak susah jalannya ini kecil sekali jalannya teman-teman di sebelah kiri ini kalau kalian bisa melihat wuh kalau kita nyebur ke situ cukup dalam itu bismillahirrahmanirrahim disini ada kuburan lagi teman-teman nah kita ketemu kuburan lagi entahlah kenapa ada kuburan di tempat yang setinggi ini ini kita dari tadi nanjak terus teman-teman ini kita nanjak terus ini adalah bukit pegunungan ya bukit lah bukit apa pegunungan ini yang kita tunjuk dari bawah tadi kayak gini di atas wuh ini kalau kalian bisa melihat ini tebing-tebing di atas ini nah oke gila mantap sekali bagus sekali teman-teman pemandangannya wuh kita di tempat yang sangat tinggi dan disini tidak ada orang sama sekali teman-teman oke disini gak ada gak ada yang lewat bismillah kita mau ke desa papring teman-teman wuh keren banget ini wuh bismillahirrahmanirrahim wih ini sangat keren banget kalau kalian bisa melihat teman-teman ini keren banget nah itu saya arahkan ke atas wuh tapi ini sebenarnya bukan ano ya bukan gunanya motor saya lewat sini tapi ya gimana lagi punyanya cuma ini sebentar saya akan memperlihatkan view wuh ini view-nya kayak gini view-nya kita naik ke atas gunung kita masih terus nanjak ini teman-teman ini tanjakannya cukup eh sedikit landai sekarang di depan ini turun sedikit habis itu tanjakan yang cukup susah teman-teman wuh bismillahirrahmanirrahim nah ini ada tanjakan gila oke bismillahirrahmanirrahim tanjakannya mantap sekali wuh ih ini agak ngos-ngosan motor saya oke kita turun lagi oke wuh jalannya ini kalau kalian bisa melihat jalan kayak gini kecil tanah terus motornya kayak gini teman-teman oke nanti di atas sana ada permukiman teman-teman jadi kita mau ke permukiman di atas gunung ini ceritanya wuh kayak gini teman-teman jalurnya gila ini wuh kuat apa tidak ini motor ini bismillahirrahmanirrahim kuat apa tidak ini ini naik dan jalurnya sempit jalannya naik dan sangat sempit sekali oke naik terus ini wuh tuh tangan saya sampai gemeter sampai aduh linu sekali megang setang motor oke jalurnya gila wuh astaga bismillahirrahmanirrahim semoga aman tidak ada apa-apa wuh ya seperti inilah kondisi perjalanannya keren sekali wuh bismillahirrahmanirrahim berhenti sementarlah wih ini waduh ini bisa kuat apa nggak nanjak ini wuh ini masih ada tanjakan lagi kuat apa tidak ini naik oke bismillahirrahmanirrahim kuat naik apa tidak ini motor saya wuh astaga wuh bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim semoga aman semoga aman bismillahirrahmanirrahim semoga kuat ini kalau kalian lihat dari tadi kaki saya melangkah-melangkah terus nggak bisa ini kalau nggak sambil melangkah karena takut jatuh jalannya swear ini susah sekali teman-teman ini pokoknya lain kali kalau kesini jangan pakai motor metik teman-teman oke ini cukup menyiksa diri dan menyiksa motor wuh gila jalan yang kayak gini motornya kayak gini wuh bismillahirrahmanirrahim disini sekarang nggak ada orang sama sekali disini sepi banget disini sepi banget teman-teman wuh oke oke ini jalannya yang mana wah ini kayaknya jarang sekali dilewati orang sampai sudah hilang jalannya oke ini kalau kalian bisa melihat jalannya itu tanahnya masuk ke dalam jadi ini kayak gini wuh susah sekali ini ini tempat yang kita lihat dari bawah tadi ya tempat yang kita lihat dari bawah tadi yang cukup tinggi yaitu kita sekarang berada disini nah di atas ini teman-teman itu ada desa teman-teman nah kita mau ke desa itu wah ini harus didorong ini nggak bisa ini dinaikin wah ini harus didorong bener-bener nggak bisa dinaikin wuh harus didorong teman-teman ini waduh bismillahirrahmanirrahim wuh naik lagi wuh ini metik gila ini metik barbar wuh metik sangat barbar sekali ini wuh sumpah ini saya naik motor tapi capek sekali ini ini metik barbar sekali ini motor ini alhamdulillah saya cukup ngos-ngosan bismillah setiap sebentar ini kalau saya mematikan apa kalau nggak pegang rib ini nih langsung turun ke bawah ini karena kita berada di tempat yang sangat tinggi posisi motor agak nanjak sedikit wuh ini kalau kalian bisa melihat kita di tempat yang sangat tinggi oke bismillah semoga kita semoga kita selamat sampai tujuan tidak ada kendala pada motor dan pada kondisi jalan wih ini mana jalannya ini ada jalan apa tidak ini oke wuh gila oke masih ada teman-teman waduh ini jalannya mantap sekali ini benar-benar adrenalinnya sangat terpacu kalau di sini teman-teman ini harusnya memang pakai motor trail ini kalau pakai motor trail di sini insya Allah jauh lebih enak waduh ini nggak kelihatan jalannya jalannya nggak kelihatan oke kita berada di tempat yang sangat tinggi yang kita tunjuk dari bawah tadi oke disini ada hamparan rumput yang sangat hijau oke ini sepertinya kita sekarang agak sedikit turun jalannya ini turun wih ini turunannya sangat curam sekali bismillahirrahmanirrahim beneran ini turunannya sangat curam sekali teman-teman saya tidak bohong ini kalau saya luruskan pandangan seperti ini dan ini pandangan ke bawah ini curam sekali ini harus benar-benar direm wih bismillahirrahmanirrahim disana itu ada motor berarti masih ada orang teman-teman wah ini kita turun ini kalau dilihat jalurnya kita turun habis itu kita nanjak ke sana teman-teman astaga bismillahirrahmanirrahim disini ada pipa-pipa kayaknya pipa air ya pipa air atau apa ini oke disini ada pipa ada berapa ini tiga pipa sangat panjang sekali wuh ini explore disini cukup keren banget tapi kalau malam hari kayaknya butuh butuh apa ya butuh nyali lebih kalau kesini malam hari sepertinya benar-benar butuh nyali lebih wih ini sekarang naik banget kita naik sekali dan kita bersebelah dengan jurang teman-teman wuh oke disini ada ada motor warga teman-teman gak tau orangnya dimana kayaknya nyari nyari rumput untuk ternak kayaknya mungkin oke wih ini kalau kalian bisa melihat oh memang ini tuh ditanam ya kayaknya rumputnya ini ada airnya wih ini jalannya gila nanjak banget lagi nih wuh nanjak sekali wuh disini ada tanaman-tanaman pisang teman-teman ini di tempat yang sangat tinggi yang kita lihat dari bawah tadi ya nah ini harus benar-benar berhati-hati karena kalau sedikit saja tergelincir ke sana teman-teman wah gila nah ini jangan sampai lengah kalian lihat kalau kita lengah ke kiri wuh jalannya cuma kayak gini ya jalannya cuma kecil sekali ini susah ini kalau ada yang berpapasan wih itu lihat kita tadi dari sana dari jalan itu yang kelihatan wuh ini kalau kalian bisa melihat ini benar-benar di alam terbuka teman-teman kita tadi dari jalan itu yang kelihatan itu jalannya dari bawah sana terus kita tadi yang turunan itu turun ke situ terus naik oke kita masih akan terus memacu adrenalin nah ini teman-teman ini adalah surga yang tersembunyi di sini teman-teman wuh ini adalah surga yang tersembunyi di sini itu adalah Selat Bali teman-teman di sana itu Selat Bali kita tadi dari bawah sana oke saya akan mencari spot yang lebih baik untuk kita melihat keindahan Selat Bali teman-teman wah di sini kelihatan kayaknya wah itu teman-teman itu kalau kalian bisa melihat di sana itu laut ya di sana itu laut di sana itu ada kapal-kapal itu adalah sebelahnya itu pulau Bali teman-teman itu Selat Bali kita tadi di bawah sana sangat bawah sekali dan kita sekarang berada di tempat yang sangat tinggi cuacanya sekarang mendung wah dari arah berlawanan kita ada warga teman-teman Bismillahirrohmanirrohim ini sekarang sedikit turun di depan itu ada warga kita harus minggir dulu kita harus minggir oke mas banggo wah ada warga dari atas mungkin tidak jauh lagi di sini desanya ya saya sudah cukup lupa karena lama nggak kesininya wih ini jalannya menanjak ini lebih dari 45 derajat ini wih gila ini tanjakannya wuh wuh ini metik barbar ini alhamdulillah kuat metik saya oke wih ini tanjakannya mantap sekali teman-teman wuh kita berada di tempat yang sangat tinggi dan yang mantap sekali teman-teman oke itu itu kalau kalian bisa melihat itulah pulau Bali teman-teman wih gila oke wuh ini sepertinya tidak jauh dari sini desa yang saya maksud teman-teman desa yang sangat tinggi sebenarnya kalau kita lewatnya dari barat ya nanjak juga sih nanjak juga tapi ada jalannya teman-teman tapi nggak se ekstrim ini tadi ini karena memang karena memang kesini kita mencari tantangannya yang kita cari memang jalannya yang keren ini jadi ya seperti ini kondisinya ini kalau nggak salah namanya desanya nanti desa Papring teman-teman kalau nggak salah ya seingat saya desa Papring itu harusnya kalau ditempuhnya dari arah barat ya nanjak juga sih nanjak kayak gitu karena memang ini kan di dataran tinggi nanjak kayak gitu tapi tidak se ekstrim kalau kita dari bawah atau dari timur ini tadi kalau dari barat itu sudah ada jalannya jalannya sudah disiapkan jalan bagus kayak gitu ya nanjaknya mungkin dikit-dikit-dikit gitu nggak kerasa tapi kalau dari apa ini tadi dari timur ini tadi wih mantap sekali jalannya nah disini malah ada hutan lagi di atas bukit ini tadi ada hutan ini adalah hutan jati teman-teman wih disini nggak ada orang sepi banget oke ini kayaknya kalau kesini malam hari kayaknya akan sangat menguji adrenalin bukan menguji adrenalin apa ya ya kalau saya sih kayaknya harus mengumpulkan nyali lebih harus membawa teman 2, 3, atau 4 orang karena kalau ada apa-apa di jalan susah juga ya ini sekarang wih hutan-hutan kayak gitu nah ini kalau kalian bisa melihat di depan ini ada rumah teman-teman disini ada rumah inilah yang saya maksud kita masuk desa nah disini ada desa gila kan kita menanjak yang sesusah itu tadi disini ada desa teman-teman oke inilah desa yang saya maksud ini kalau nggak salah desanya Papring namanya teman-teman oke ini loh nah kita berada di daerah Papring kita melewati jalan yang cukup sulit tadi dan kita sekarang sudah berada di permukiman warga teman-teman oke jadi seperti ini kondisinya oke ini kita benar-benar nah disini ada makam lagi disini banyak makam teman-teman tapi kecil-kecil ini makam disana makam lagi disana makam juga oke ini kita melewati makam lagi nah disebelah kiri juga makam Bismillahirrahmanirrahim ini kadang-kadang kita kalau melihat makam kayak gini tuh untuk kita agar lebih mengingat kepada sang pencipta ya teman-teman oke ini kita sudah berada di dataran tinggi ini adalah desa yang saya maksud jadi kita mau ke sini teman-teman ini kalau nggak salah nama desanya Papring mungkin kalau saya salah nah ini kalau ke arah sana kita turun lagi teman-teman ke arah kiri nah ini masih naik terus dan ini sudah berada di desa di atas bukit tadi yang kita lihat dari bawah tadi teman-teman jadi kondisinya seperti ini harusnya sih nggak perlu nanjak banget apa ya bisa kita lewat sana terus ini nanti kan turun kita tapi jalannya ya nanjaknya dikit-dikit-dikit nggak kerasa kalau ini tadi ya memang kita mau mencari sensasinya seperti apa kalau berada kalau dari bawah itu tadi oke ini karena kita sudah berada di lokasi tujuan kita kita berada di daerah Papring desa Papring kalau nggak salah kalau salah mohon diingatkan di kolom komentar karena kita sudah mencapai tujuan kita nah disini juga sudah ramai banget ini desanya ramai banget karena kita sudah menyam apa ya berada di lokasi yang kita tuju tadi dari bawah jadi agaknya video ini saya akhiri saja sampai disini teman-teman ini kita sudah berada di desa ini huh oke ini desa teman-teman sudah ada masjid juga ini disini oke ya ini jalannya masih nanjak terus karena ini memang dataran dataran tinggi oke teman-teman saya akhiri saja video ini cukup sampai disini jalannya agak dinaik agak berujang-berujang sampai ketemu lagi di video saya berikutnya terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai selesai sampai ketemu lagi di video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati